Kembali lagi di warna-warni terkait insiden penyerangan pada Menkopol Hukam Miranto, Dandim 1417 Kendari dicopot dari jabatannya gara-gara postingan sang istri di laman Facebook. Dalam postingannya istri Dandim tersebut diduga menuliskan kalimat nyinyir terkait peristiwa yang menimpa Menkopol Hukam Miranto. Irma Zulkiflina Sution, istri mantan Dandim 1417 Kendari Kolonel Cavaleri Hendi Suhendi, hanya bisa tertunduk dan menangis selama pencopotan dan serah terima jabatan suaminya oleh Panglima Kodam Hasanuddin, Majen TNI Surawahadi, yang dipimpin oleh Dan Rep Kolonel Infantri Justinus Nono Yulianto di Markas Korem 143, Halu Uliu Sabtu lalu. Pencopotan Dandim ini terkait cuitan sang istri di laman Facebooknya. Ia diduga telah menyinyir peristiwa yang menimpa Menkopol Hukam Miranto. Untuk itu, Kolonel Hendi Suhendi bersama istrinya harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Padahal, ia baru sebulan lebih bertugas di kota kendari Sulawesi Tenggara. Itu teguran, kemudian ada untuk kumplin ringan 14 hari dan ada kumplin berat. 21 hari. Jadi ini memang semuanya sesuai dengan yang disampaikan kemarin oleh Bapak Kasat, bahwasannya ini memang semuanya memenuhi oleh karenanya pada siang hari ini, setelah tadi pagi melalui proses hukum dulu, karena harus disidangkan dulu, kemudian setelah itu nanti ada keputusan. Dan kenapa saya tidak ambil di sini sebagai inspektur? Karena saya punya dandim. Kalaupun mungkin dilihat pangkatnya Kolonel, tapi dandim. Saat ini, jabatan dandim telah diserah terimakan kepada Kolonel Infantri Alamsyah, yang pernah menjabat sebagai dandim Kabupaten Kolaka. Sementara, Kolonel Hendi akan menjalani penahanan di Denpom Kendari selama 14 hari, akibat sang simiter yang menimpannya. Sementara sang istri akan menjalani proses peradilan umum atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Muhammad Ilham, melaporkan untuk NET.